Salam sehat untuk setiap kita. Hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus, Fasa 5, Ayat 16 hingga Ayat 18 berbunyi demikian. Semua itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Kami memberitakan bahwa dengan perantaran Kristus Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus melalui kami Allah sendiri yang menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, Terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbaik kembali dengan dia. Serah tahukah bahwa Allah sedang dan terus berkarya di dunia ini? Ia sedang menjalankan master plan bagi dunia ini. Yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal. Dan ia ingin mengajak kita bergabung, Bekerja bersama-sama dengan dia. Dan pemenuhan master plan Allah ini adalah misi kita. Allah ingin kita memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus. Dan juga bermisi di dunia ini. Yesus dengan jelas memahami misinya di tengah-tengah dunia ini. Pada usia 12 disebutkan dia harus mengerjakan urusan Bapakku. 21 tahun kemudian, Sementara menjelang ajal di atas kai salib, Ia berkata sudah selesai. Namun master plan Allah tidak berhenti di situ. Misi yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sekarang diteruskan kepada setiap kita. Jadi misi kita adalah kelanjutan daripada misi Yesus di dunia ini. Seperti yang diperintahkan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini adalah sebuah pengutusan terhadap kita. Perintah ini memperhadapkan kepada kita sebuah keharusan untuk memilih apakah kita menjadi orang Kristen biasa-biasa saja atau menjadi orang Kristen dunia. Soalnya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja berarti kepercayaan dan iman kita kepada Allah hanya sebatas sebagai sebuah pemenuhan dan penguasan untuk ego kita pribadi. Saya bersuka cita bahwa saya sudah diselamatkan. Saya senang dan saya suka mengikuti acara-acara kerohanian. Ikuti diperlengkapi dalam sebuah seminar. Mengikuti pemahaman-pemahaman Alkitab. Mengikuti kelompok kecil. Mungkin juga mengikuti persekutuan doa. Terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi pertumbuhan rohani itu untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk pencapaian diri kita. Kita menjadi merasa lebih rohani dan lebih baik ketika kita mengikuti acara-acara seperti itu. Tidak lebih daripada itu. Jikalau kekristenan kita hanya sekedar itu. Maka sesungguhnya kematian Yesus menjadi sia-sia. Seorang Kristen biasa-biasa seperti ini hanya menginginkan Allah memakai mereka untuk tujuan mereka sendiri. Bukan untuk tujuan Allah. Apakah salah? Bisa ya? Bisa tidak. Tetapi kalau mau menjadi orang Kristen kelas dunia. Maka setelah kita menerima anugerah Allah. Maka secara otomatis dengan bersuka cita kita memberi diri dalam pelayanan. Kita merasa terhormat jikalau kita boleh dilibatkan dan dimampukan untuk melanjutkan estafet dari tugas-tugas Yesus yang masih harus kita kerjakan selama kita di dunia ini. Selain itu kita juga bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Seorang Yeskel fasal 3 ayat 18 berkata demikian. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya daripadamu. Setelah dikasih Tuhan Yesus kalau teman kita menderita penyakit yang mematikan dan Anda tahu obatnya, kita tahu cara penyembuhannya namun kita tidak memberitahukannya atau kita merahsiakan informasi itu yang bisa menyelamatkan nyawa dia. Maka hal itu sebenarnya sebuah kejahatan yang besar. Lebih buruk lagi jika saya merahsiakan jalan kesembuhan itu. Setelah saat Musa dan Harun diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia akan menghukum bangsa Mesir dan memberitahukan kepada Musa supaya bangsa Israel melaburi setiap pintu-pintu rumah mereka dengan darah anak domba. Maka mereka akan terselamatkan jika malekat maut pada malam itu melewati mereka. Dan memang terjadi ketika malekat maut itu melewati pada malam itu dan tidak ada darah anak domba di tiap pintu rumah maka terdengarlah tangisan dan kematian. Seorang memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa memiliki keselamatan hidup merupakan hal yang terbesar yang bisa kita kerjakan bagi mereka. Menjadi sebuah kehormatan kalau kita boleh terlibat bersama-sama Allah membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Seorang menjadi sebuah keistimewaan karena misi kita memiliki makna kekekalan. Karena misi kita akan mempengaruhi masa depan orang tersebut. Mempengaruhi kehidupan setelah kematian dia. Sekarang setelah kita sadar akan realita ini. Maukah kita keluar dan memberitahukan kepada orang lain tentang kabar ini. Bahwa hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus ada pengampunan atas dosa-dosa mereka. Di dalam Yesus ada anugerah yang tidak bisa dibalas. Tidak bisa digantikan dengan perbuatan-perbuatan baik hidup kita supaya kita mendapatkan surga itu. Seorang memang tugas ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Dan biarlah roh Allah menegukan, menguatkan supaya kita dengan sabar dan setia melayani orang-orang di sekitar kita. Mari kita bermisi untuk Allah. Mari kita menjadi rekan kerja dari misi Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.